Oke, pengenalaman sekalian sekarang kita lepaskan, kita akan lepaskan dulu motor starter-nya. Kita lepaskan, kita akan mengidentifikasi bagian-bagian dari motor starter. Kita lepaskan dulu baut mengikat yang mengikat antara endframe dengan kegian driver simpon pengerak. Sudah kita lepas satu, ada dua baut pengerak, ada dua baut yang mengikat antara endframe dengan baut pengerak. Oke, bautnya sudah lepas. Sekarang kita akan melepas terminal C menggunakan kunci T12. Oke, sekarang kita sudah lepas murnya. Maaf, ini murnya melayang. Murnya, sudah kita lepas murnya. Murnya, sekarang akan kita lepas berkaitan antara rumah penggerak dengan solenoid. Ini yang disebutkan solenoid atau magnet plus, biar lebih jelas ya. Ini namanya solenoid. Di dalam solenoid ini ada pull in coil dan pull in coil. Akan kita lepas. Jadi kumparan pull in coil dan pull in coil. Akan kita lepas. Murnya, gunakan kunci T16. Sekarang untuk sekalian, ya. Sekarang barunkya sudah, kalau terlepas semua. Sekarang kita akan identifikasi dulu, ya. bagian-bagian dari motor starter. Sekarang yang terlihat langsung saja dulu, ini namanya perumah pemerak ya, treposing. Dimana PIN ini terletak ketopang pada bagian treposing. Yang kedua ada YOW ini. YOW ini di dalamnya ada Philcoin. Philcoin ini akan membangkitkan pengangkatan, menghasilkan flux magnet, yang nanti akan bersaling ya, bertolak-menolak dengan proses pengangkatan yang terjadi pada armador. Nah sekarang akan saya lepas. Lepas dulu, ya. Ini tabel yang dari Philcoin yang menuju ke dalam C. Kita lepas, supaya jelas ya. Ini kita lepas. Nah kemudian kita lepas solenoidnya. Sudah kita lepas. Berarti kita lepas dulu. Nah ini bagian-bagian dari motor starter. Oke, sekarang sudah kita lepas semua. Nah ini namanya trepiver ya, tuas penggerak. Kemudian dari kiri namanya brush holder. Ini ada sikat-sikatnya. Ya. Jadi ini adalah trepiver ya, tuas penggerak. Ini adalah sikat positif. Ya, harus mengalir dari sebelah sini. Ini satu. Ya. Kemudian terhubung lagi. Ya di sebelah sini. Ya, positif. Di sini, eh. Pada bagian sikat-sikat, kabelnya terhubung dengan medan magnet pada Philcoin. Ya, ini Philcoin. Ya, ketika mengalir di sini, nanti akan dimiliki magnetan. Adanya inti di sini adalah untuk memperkuat. Ya. Untuk memperkuat medan magnet. Ya. Ini akan menghasilkan kutub-kutub yang nanti akan saling bertolak belakang dengan kutub yang dihasilkan pada armatur. Ini adalah armatur. Armatur ini seperti ini. Inilah rampaian lilitan pada armatur yang terhubung dengan komutator. Pada saat ini berputar secara kontinitus menerus. Ya, arus mengalir melalui lilitan dan akan membutuhkan magnetan. Ya. Kemudian ini namanya pinion gear. Ini kopling. Namanya magnetic plus. Kopling magnetnya. Kenapa ada koplingnya? Ya. Jadi pada saat motor aktor berkaitan dengan lingkir. Maka kopling ini akan melepas hubungannya. Supaya pinion tidak mengalami kerusakan. Oke ya. Namun sekalian. Selanjutnya ini adalah yang tadi menggunakan kutub. Di dalamnya ada Philcoil. Coil medan nya di sini. Ya. Philcoil magnet magnet. Fungsi ini untuk menghasilkan kemagnetan. Magnet akan menghasilkan magnet magnet. Di sekitar magnet magnet akan menimbulkan flux magnet. Ya. Yang akan menghasilkan gaya-gaya magnet. Nah ini. Selanjutnya. Ini ada traversing. Atau rumah penggerak. Empat pinion ya. Oke anak-anak sekalian. Lampai sudah menjelaskan. Tentang komponen. Atau bagian-bagian dari motor starter. Satu lagi yang lupa. Ini adalah end frame. Ya. Rangka bagian ujung. Pada motor starter. Nah. Ini sebagai tutup anda. Dari poros komutator. Ya. Supaya armatur bisa berputar dengan lembut. Ya. Putarannya halus. Oke. Kemudian. Ya. Kita tepas lagi. Di dalam solenoid. Ini ada. Fold in coil dan foot in coil. Ya. Fold itu ada dimenakan. Pulangnya menarik. Jadi pada saat ada arus listrik yang mengalir. Ya. Pada saat punci kontak di kontak. Arus mengalir ke sini. Ke teringat 50. Nah. Kemudian. Mengalir ke. Pull in coil dan foot in coil secara bersamaan. Ketika arus listrik yang mengalir besar. Maka akan di hukumannya yang besar. Ya. Sehingga. Karena adanya touch magnet. Maka. Plug yang ada di dalam. Eee. Aliran. Listrik dari terminal 30. Itu akan menarik. Ya. Akan menarik. Eee. Pull in coil dan. Akan menarik pull in coil. Ya. Akan menarik pull in coil. Nah. Sehingga. Pada saat itu. Ya. Pull coin akan tertarik. Dan kita akan melalui whole in coil. Ya. Pada saat itu. Alus mengalir. Ke fill coil. Ya. Melalui terminal C. Ya. Dari fill coil. Kemudian ke sikat-sikat. Ke armatur. Dari armatur. Itu akan terbunuh kemahnetan. Ya. Arus listrik. Yang mengalir. Dari armatur. Akan membunuh kemahnetan. Menghasilkan magnet. Yang akan menghasilkan. Kutub bagnet. Yang kutubnya akan bertolak belakang. Dengan kutub yang dihasilkan. Pada fill coil. Sehingga akan terus terlaku secara penting. Akibatnya. Armatur akan terus berputar. Selama ada arus listrik yang mengalir. Oke. Langsung ya. Sekarang. Saya sudah menjelaskan. Menentang. Komponen. Dan fungsi. Dari masing-masing. Masing-masing. Begian. Motor. Starter. Nah. Sekarang. Pawit. Akan rangkai kembali. Akan rangkai kembali. Kemudian akan kita uji. Ya. Motor. Starter itu. Bisa berfungsi. Dengan tarik atau tidak. Nah. Sekarang akan kita pasang ya. Untuk memasang. Apa-apa. Kita. Ya. Pasangkan terlebih dahulu. Bagian pada. Traversing ini. Ya. Dipasangkan pada bagian sini. Kemudian kita masukkan. Pinot. Masuk ke sini. Pastikan. Pasangkan seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Kemudian kita pasangkan. kita pasangkan yuknya kita pasangkan dulu seperti ini kita cari ya kita pastikan bahwa nanti ujungnya kan kita pasangkan dulu bekas-bekas yang tadi terlempar pada brush holder kita pasangkan kita pasangkan kita pasangkan lupa mengunci ya sekarang kami sedang memasang bekas yang berfungsi untuk menggerakkan sikat-sikat supaya sikat-sikat berkaitan dengan komutator ya yang fungsinya untuk menghankarkan arus ya dari ya atau memasuk dan keluar ya 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 Ini pas ya, pas dengan Untuk mencari posisi yang tepat Seperti ini Nah ini posisi yang tepat dari endframe Supaya mengikat Nah ini sudah pas Mudah-mudahan tidak Mudah-mudahan bisa ya Sefungsi Oke Kemudian kita pasangkan pengaitan disini Masuk Nah ini kita pasangkan lagi Sekarang kita pasang patut yang panjang Kunci saya letakkan Untuk mengencangkan Untuk meningkat Antara Rangka Bagian 7 Dengan Memang Mengerap Graf Neon Oke Nah sekarang kita akan Kencangkan Namun Mengikat pada Solemnya Dan Dan Oke Oke sekarang Kita kencangkan Menggunakan Menggunakan T10 Menggunakan T10 Oke Sudah bantang semua Oke Kita akan Kita akan Fungsi dari Fungsi Dari Fungsi Fungsi Terima kasih. 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 Terima kasih.